Presiden Joko Widodo batal menyematkan penghargaan wali kota berprestasi atau tanda kehormatan Satya Lencana, Karya Bakti, Praja Nugraha, Kewali Kota Solo, Gibranakabung, Mingeraka, dan Wali Kota Medan, Bobi Nasution Padahal rencananya penghargaan itu akan diberikan dalam Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah 28 di Surabaya pada 25 April 2024 Menurut pelaksana tugas Kepala Diskuminfo Kota Surabaya, Mohamad Fikser, Joko Widodo dihadir di peringatan Hari Otonomi Daerah lantaran ada kegiatan lain Sekibik itu, mendagri Tito Karnavian dikabarkan akan hadir dalam peringatan Hari Otonomi Daerah tersebut Terpisah pelaksana tugas Deputi Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana Menyampaikan bahwa Jokowi tidak mempunyai agenda untuk berkunjung ke Surabaya pada 25 April 2024 Penyataan Yusuf ini pun berbeda dengan perkataan Wali Kota Surabaya, Eri Cahayadi Yang menyebutkan acara Hari Otonomi Daerah akan dihadiri oleh Jokowi Sebelumnya, Eri Cahayadi menyebut Presiden Jokowi akan menyerahkan penghargaan sekali seumur hidup Satya lancana karya bakti Praja Nugraha kepada Gibran dan Bobi pada 25 April 2024 Kedati begitu, Jokowi tidak hanya memberikan tanda kehormatan Satya lancana Karya bakti Praja Nugraha kepada Gibran dan Bobi saja Ada total 15 kepala daerah berprestasi pada 2022 yang akan menerima penghargaan yang sama Seperti Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Kofi Fah Indar Parawansa Bupati Bojonegoro 2018-2023, Anamu Awanah Wali Kota Surabaya, Eri Cahayadi Dan Bupati Banyuwangi, Ipuk Vistian Dhani Eri menjelaskan, Satya lancana karya bakti Praja Nugraha adalah penghargaan penting Yang diberikan sekali seumur hidup pada kepala daerah Tanda kehormatan itu diberikan pada penyelenggara pemerintah daerah Didasarkan pada prestasi dan kinerja selama menjabat Selain itu, Satya lancana karya bakti Praja Nugraha Berupakan tanda kehormatan yang diberikan dengan keputusan Presiden RI Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!